Sebenarnya itu Saudara Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh menyatakan barang bukti sitaan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan Aceh dikelola setelah adanya penetapan oleh pengadilan. Apakah dimusnahkan atau akan dikelola oleh BKSDA sesuai peraturan yang ada? BKSDA Aceh segera akan menetapkan barang bukti sitaan tindak pidana lingkungan hidup setelah adanya keputusan pengadilan untuk dikelola lebih lanjut. Barang bukti itu dikelola oleh petugas untuk disimpan dan dirawat sesuai dengan aturan yang berlaku. Barang bukti rampasan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang disita untuk kepentingan negara. Dalam putusan pengadilan nanti diperintahkan apakah barang bukti itu masih layak disimpan, dijadikan sebagai bahan ilmu pengetahuan atau dimusnahkan. Nah dari putusan pengadilan kan bisa kita lihat kemana arah itu. Apakah putusannya nanti misalnya dimusnahkan ataukah diserahkan ke kita. Nah kalau dimusnahkan itu ada di kejaksaan karena memang kejaksaan selaku eksekutor. Artinya dialah yang melaksanakan putusan itu. Apakah nanti misalnya kalau pemusnahan langsung atau memang diserahkan ke kita, ke BKSDA Aceh. Dalam hal ini kita transparan. Artinya begitu nanti penyerahan, kita membuat register. Selanjutnya nanti ada petugas kita yang khusus menyimpan dan merawat barang bukti tersebut. Seperti diketahui data dari Jinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh menyebutkan ada 154 kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang terjadi di Aceh selama kurun waktu 2023 lalu. Dari data itu 104 kasus berupa pidana lingkungan hidup dan 50 kasus berupa pelanggaran kehutanan. Terima kasih telah menonton!